Pertempuran epik di luar angkasa emang selalu kita gandrungi ya. Blaster saling beradu, menembus ruang hampa udara nan gelap lalu meledak. Tapi, kenyataannya sangat berlainan. Bisa dibilang, luar angkasa adalah ruang hampa udara. Di sana tidak ada oksigen. Sedangkan di bumi, zat ini berperan penting dalam proses pembakaran. Kamu bisa aja sih beranggapan kalau bintang akan terbakar dan meledak menjadi supernova. Hal ini pun nggak sepenuhnya benar. Bintang tidak bergantung pada oksigen. Jadi tidak terbakar. Di dalamnya, terjadi reaksi termonuklir secara terus menerus. Jadi, pesawat luar angkasa hanya bisa meledak kalau dipasang pemangkat listrik tenaga nuklir. Tapi kalau tidak, efek khusus yang akan kamu terima hanyalah kilatan singkat yang kemudian menghilang dalam sekejap. Oksigen cair yang sering dibawa di pesawat ruang angkasa cepat sekali terbakar di ruang hampa di atas sana. Nah, kalau soal ledakan, oksigen juga punya andil penting di sini. Gelombang suara hanya akan bergerak kalau molekul udara saling bertabrakan. Karena di luar angkasa tidak ada udara, seluruh prosesnya akan berlangsung sunyi. Ada bagusnya juga sih, bayangkan aja. Matahari yang bergerak di luar angkasa sana pasti akan terdengar sangat memeklakan. Meski banyak sutradara film sci-fi mencoba meyakinkan kita bulan tidak punya sisi gelap, satelit alami kita ini terkunci oleh gaya pasang sulit bumi yang artinya selalu menampakkan sisi yang sama, sedangkan sisi lainnya selalu ada di baliknya. Jarak bumi ke matahari lebih jauh dibandingkan bumi ke bulan. Bumi dan bulan terus berputar, lalu matahari menghangatkan dan menyinari kedua sisi bulan secara bergantian. Maka, matahari juga sesekali menerangi kedua sisinya. Hanya saja kita nggak bisa mengamatinya dari bumi. Semua objek seperti nggak ada bobotnya ya saat melayang-layang di luar angkasa. Tapi sebetulnya gravitasinya ada di mana-mana. Gravitasi akan melemah saat kita menjauhi objek yang berat, misalnya planet kita. Meski begitu, gravitasi tetap ada kok. Malahan, seluruh penjuru semesta ini pasti terpengaruh oleh gravitasi benda kosmik lain. Semua objek yang memiliki masa juga pasti punya gravitasi, termasuk kita. Tapi objek luar angkasa sangatlah berat, sehingga mampu menarik benda lain yang lebih kecil. Nah, makanya semua planet di tata surya kita mengorbit matahari, dan seluruh galaksi bimah sakti mengorbit pusatnya sendiri. Para ilmuwan percaya ada lubang hitam supermasif di sana, sekitar 4 juta kali lebih berat dari matahari, yang menjaga semua bintang dan sistemnya tetap tersinergi. Toko utama kita meninggalkan orbit Mars dengan pesawat luar angkasa andalannya menuju ke Jupiter. Wajahnya datar dan penuh tekad, karena dia tahu ancaman sudah siap menghadangnya. Sabuk asteroid. Dia memiringkan dan membelokkan pesawatnya, mencoba menghindar dari asteroid yang melesat ke arahnya. Tapi salah satunya berhasil menabraknya. Untung cuma menggores bodi pesawat. Akhirnya, tokoh utama kita berhasil keluar dari zona bahaya, lalu menyekak keringat di keningnya dengan tangan gemetaran. Adegan ini memang seringkali kita lihat, tapi juga salah kaprah. Asteroid disabuk antara Mars dan Jupiter sangat sedikit dan saling berjauhan. Jadi, kalaupun terbang melewatinya, pesawat luar angkasa tidak akan menabrak satu pun asteroid. Ada sekitar 1,5 juta asteroid yang ukurannya cukup besar. Kurang lebih 1,5 juta lah. Tapi perlu diingat, ruang angkasa sangat luas. Jarak antara dua asteroid yang lumayan besar bisa sejauh jutaan kilometer. Jadi, kejar-kejaran di luar angkasa dengan dua pesawat yang berkelak-kelak di sela-sela asteroid yang berterbangan akan terlihat membosankan. Luar angkasa sering digambarkan sebagai tempat yang gelap, dingin, dan sunyi. Terutama saat astronot di dalam film meninggalkan pesawat luar angkasanya. Hmm, semua deskripsi ini memang bisa diterima, kecuali yang menyebutkan soal dingin. Hal ini cuma akan berlaku kalau kita berada di sisi terjauh dari galaksi kita dan tidak ada bintang di dekatnya. Tapi kalau kita berada di orbit bumi, plus menghadap langsung ke matahari, suhu di ruang hampa kosmik bisa mencapai 120 derajat Celcius. Oleh karenanya, pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini lebih bisa memantulkan cahaya daripada warna lain. Namun, suhu di belakangmu yang tidak terkena sinar matahari bisa sangat dingin. Di luar angkasa, panas tidak menyebar secara merata. Jadi, kalau tidak menghadap ke sumber panas, kamu akan sangat-sangat kedinginan. Wah iya, ada yang khas dari matahari di dalam film nih. Warnanya selalu kuning. Padahal sebenarnya, warna yang kita lihat hanyalah ilusi optik yang terbentuk oleh atmosfer bumi. Sama seperti langit yang berwarna biru saat siang hari. Cahaya matahari menyebar di atmosfer lalu dibiaskan. Menyuguhkan pemandangan warna-warni saat fajar dan senja menyingsing. Di ruang hampa udara, tidak ada objek yang bisa membiaskan cahaya. Sehingga matahari terlihat seperti aslinya, berwarna putih. Bola gas bercahaya ini memang sangat panas. Gilatan cahaya di langit luas. Kepulan asap menyiringnya. Lalu sebongka batu angkasa merah membarat jatuh ke tanah. Meninggalkan kawah besar yang hangus oleh benturan. Nah, bagian ekor berasap dan kawahnya tidak sepenuhnya benar ya. Saat jatuh ke tanah, meteorit tidak akan sampai sepanas ini. Meteorit adalah asteroid yang berhasil memasuki atmosfer bumi dan terhindar dari gesekan hingga akhirnya bisa jatuh ke permukaan bumi. Peristiwa ini lumayan sering terjadi kok. Hanya saja, kita jarang melihatnya karena kebanyakan meteorit berukuran kecil dan jatuh di area yang tidak berpenghuni. Kalaupun ada meteorit yang jatuh di tengah kota, kawah yang terbentuk disebabkan oleh kecepatan geraknya, bukan oleh panasnya. Batu luar angkasa ini akan jauh lebih panas karena gesekan, tapi tidak akan sampai bisa membakar semua benda di tanah saat berbenturan. Mau gimana pun juga, komunikasi instan antara pesawat ruang angkasa dan planet tidak mungkin terjadi seenggaknya sampai sekarang. Belum bisa. Sistem komunikasi modern mengandalkan sinyal radio yang cukup lelet kalau dibandingkan dengan hamparan ruang angkasa yang mahal luas. Sinyal perlu waktu bertahun-tahun untuk menempuh jarak satu tahun cahaya, apalagi ratusan bahkan ribuan tahun cahaya. Kalau kamu mau chattingan dengan penghuni galaksi letak yang menjauh di sana, siap-siap aja buat nunggu sampai ribuan tahun. Kemudian ribuan tahun lagi untuk menerima balasan. Selain itu, luar angkasa nggak seramai dan sehiruk-pikuk seperti kondisi yang digambarkan di lari kaca kok. Sebagian besarnya berupa tempat sunyi, dengan planet, bintang, dan objek lain yang saling berjauhan dalam kehampaan sampai miliaran kilometer. Kalaupun kamu punya pesawat luar angkasa yang bisa bergerak dengan kecepatan cahaya, kamu akan banyak melihat kehampaan gelap yang dipenuhi bintang dan planet yang saling terpisah. Jaraknya sangat jauh, bahkan di antara dua objek yang saling berdekatan. Nah, coba bayangin deh bulan. Yang bisa kamu lihat saat malam hari itu berjarak sekitar 384.400 kilometer atau setara dengan 10 kali keliling bumi. Warp yang bisa mendistorsi ruang waktu dan mampu membawa tokohnya ke sudut terjauh galaksi alien dalam sekejap selalu menjadi inti dari setiap lakon luar angkasa. Pesawat luar angkasa yang punya fungsi ini selalu ditampilkan sebagai pesawat yang bisa seketika berakselerasi dari nol ke kecepatan cahaya. Kalau memang begini kondisinya, menurut hukum fisika, semua awak pesawat itu akan terhempas ke kursi. Lebih tepatnya, nggak akan ada yang bisa bertahan dengan akselerasi se-ekstrim itu. Gaya gravitasinya terlalu kuat, sedangkan tubuh manusia terlalu rapuh untuk menoleransinya. Selama belum ditemukan cara untuk mengurangi efek ini, warp luar angkasa terkesan sangat mengawang-nawang. Air bukan merupakan sumber daya terlangka dan paling berharga di alam semesta. Ada kok awan luar angkasa super jumbo yang jaraknya cuma beberapa juta tahun cahaya dari bumi dan seluruhnya terdiri dari air. Cadangan air ini akan memuat diisikan ke seluruh lautan di bumi hingga 40 triliunan kali lipat. Banyak planet, termasuk juga yang ada di tata surya kita, punya kandungan air di permukaannya. Sumber daya paling berharga di luar angkasa adalah kehidupan. Dan agar kehidupan bisa terbentuk, diperlukan banyak zat selain air. Astronot sering terlihat berolahraga di ISS dan pesawat ruang angkasa sci-fi. Ya, betul banget. Mereka perlu aktivitas fisik. Tapi tujuannya bukan untuk mendapatkan tubuh kuat saat bekerja di luar angkasa. Gravitasi di atas sana jauh lebih lemah dan astronot tidak banyak menggerakkan otot layaknya di bumi. Jadi saat mereka kembali ke bumi, gravitasi akan menghantam tubuh mereka seperti palu godam. Akibatnya, tubuh mereka akan jadi seperti jelly. Untuk mengurangi efek tersebut, para astronot ini berolahraga setiap hari. Katanya sih, kita bisa menatap jutaan gemintang saat malam cerah. Jumlah yang sebenarnya jauh lebih sedikit, sekitar 3.000 saja. Selebihnya berupa objek lain yang juga terang, kemudian disangka sebagai bintang. Contohnya, planet, galaksi jauh, bahkan satelit buatan. Semua objek ini cuma mendapat cahaya dari bintang sungguhan sama seperti bulan, sehingga terlihat bersinar. Karena jaraknya sangat jauh, kita nggak bisa memastikan kalau objek ini memang bintang. Meski begitu, kamu perlu mengakui kalau semua mitos ini emang keren habis. Iya kan? Apa mungkin sebuah planet punya nggak cuma satu atau dua, melainkan banyak matahari? Yuk kita bayangkan apa yang akan terjadi pada kita kalau matahari tiba-tiba memutuskan untuk pecah jadi beberapa bintang kecil. Dalam pencarian planet mirip bumi di seluruh alam semesta, para ilmuwan telah menemukan bahwa sistem dengan dua atau bahkan tiga bintang sebenarnya tidak terlalu langka. Bahkan banyak yang punya planet di zona layak huninya. Hampir setengah dari planet-planet ini bisa menampung kehidupan. Pengen banget rasanya lihat matahari terbenam di sana. Para ilmuwan bahkan mengatakan matahari kita tidak selalu kesepian dan bisa saja punya bintang pendamping yang disebut nemesis. Mereka memperhatikan bahwa keponohan masal di bumi terjadi setiap 27 juta tahun. Ini seperti sebuah siklus. Jadi, mereka beralih ke bintang-bintang untuk mencari tahu apa alasannya. Kemudian mereka berasumsi bahwa penyebabnya adalah bintang yang meninggalkan matahari kita sejak lama, tapi masih memengaruhi kita. Nemesis bisa ditemukan sekitar 1,5 tahun cahaya dari kita. Kedengarannya mungkin dekat ya, tapi itu hampir 24 triliun kilometer loh. Pasti seru naik mobil ke sana, cuma butuh 50 juta tahun kok. Nah, setiap kali melewati orbitnya, nemesis bisa memengaruhi awan orb. Awan orb adalah area di sekitar tata surya kita tempat komet terbentuk. Keberadaannya belum terbukti. Tapi para ilmuwan lumayan yakin tentangnya. Jadi, komet terbentuk di dalam awan ini dan kemudian masuk ke tata surya. Meski sangat jauh, bintang kedua dalam sistem ini bisa punya pengaruh yang besar. Tapi gimana kalau ada sistem dengan 4 bintang atau bahkan lebih? Apa mungkin? Sebenarnya mungkin aja, tapi makin banyak objek langit yang ada di dalamnya, makin sulit jadinya. Orbitnya jadi gak stabil dan kacau banget. Dalam mekanika bintang, ini disebut masalah trisuria. Sangat sulit memprediksi orbit objek-objek dalam sistem seperti ini. Biasanya, orbitnya sangat acak dan unik. Isaac Newton adalah orang pertama yang menyadarinya. Dia mencoba menerapkan penemuan gravitasinya ke bumi, bulan, dan matahari. Dia pun kesulitan. Tidak mudah untuk memahami bagaimana tiga objek bintang mengorbit begitu stabil di sekitar satu sama lain. Dan itu cuma planet dan satelit. Bagaimana kalau memasukkan beberapa bintang? Aku senang ada orang lain yang mau memperhitungkannya. Eh, aku ya. Ngomong-ngomong, kita tahu bahwa sistem trisuria sangatlah kacau. Tapi gimana kalau sistem dengan lebih banyak bintang itu amat sangat langka? Pada tahun 2021, NASA menemukan sistem enam bintang. Itu nggak masuk akal. Yang pasti, nggak ada planet di dalamnya. Tapi siapa tahu, mungkin kelak kita bakal nemu sistem seperti itu juga. Di dunia seperti itu, tarian gravitasinya sangat kompleks. Dibutuhkan kondisi yang sangat spesifik untuk menyatukan semuanya. Itu kayak berjalan di seutas tali di atas curang. Dengan mengingat semua ini, coba bayangkan apa yang akan terjadi kalau matahari tiba-tiba berubah jadi beberapa bintang kecil. Hohoho, kita butuh simulasi yang sangat mendetail. Atau kita mungkin butuh belasan simulasi untuk bisa membayangkannya. Karena kalau enggak, kita cuma punya beberapa opsi. Opsi pertama, kita membagi matahari menjadi lima sampai sepuluh matahari kecil. Sekarang, kita sebar semuanya berdekatan. Semua matahari ini akan menghancurkan sistem kita dalam beberapa jam aja. Yup. Semua sistem bintang, termasuk milik kita, bergerak konstan melintasi alam semesta. Jadi, semua bintang akan segera saling bertabrakan. Tabrakan ini akan mengarah pada terbentuknya supernova. Sistem kita bakalan berubah jadi nebula yang indah dan warna-warni. Bagi kita, itu akan terjadi hanya dalam beberapa menit. Kita bahkan enggak sempat merasakan apapun. Dan semua planet di tata surya lama akan segera berubah jadi debu antariksa yang berkilau. Hmm, tapi itu bukan pilihan terbaikan. Kita lihat apa ada opsi lain. Opsi kedua, karena enggak bisa ditaruh saling berdekatan, coba kita atur sejauh mungkin. Kalau ini yang terjadi, semua bintang itu bakalan pergi begitu aja. Dadah! Gaya gravitasi bintang-bintang itu terlalu lemah untuk menyatukan semuanya. Semua matahari itu akan meninggalkan tata surya terbang ke angkasa luar dengan arah yang acak. Setelah itu, planet-planet lainnya akan keluar dari orbitnya. Termasuk planet kita yang malang tentunya. Kita akan menjadi planet pengembara. Awalnya, kita bahkan enggak sadar bumi sudah keluar dari orbitnya. Dan kita enggak sempat melakukan apapun sampai cuaca jadi dingin banget. Sungguh akhir yang menyedihkan dan puitis. Yang pasti, hasil dari kedua opsi tadi kayaknya menyedihkan ya? Oh, oke. Kita masih punya opsi terakhir. Masalah utama kita adalah kita membuat tiap bintang kecil ini punya masa yang sama. Tapi lihat saja semua sistem multi bintang yang telah kita temukan ini. Kita bisa lihat bahwa tak satu pun kelihatan seperti sekelompok bola bercahaya. Sebaliknya, ada beberapa bintang besar di sana dan sisanya yang kecil mengorbit di sekitarnya. Jadi, gimana kalau dua bintang besar dan dua bintang kecil bakalan gimana bumi nantinya? Hmm, orbitnya akan menjadi sangat tidak stabil. Kita bakal terguncang-guncang. Pasti enggak nyaman banget. Kita tahu bakalan gimana hasilnya. Karena mungkin ini terdengar gila. Ini pernah terjadi satu kali. Yup, sekitar 70 ribu tahun lalu, sebuah bintang tunggal mengunjungi tata surya kita. Itu adalah katai merah bernama Scholes. Katai merah adalah bintang yang sangat kecil dan dingin. Tapi, kalau menurutmu 7.700 derajat Celcius itu termasuk dingin sih. Tapi, katai merah ini dianggap sebagai jenis bintang terlemah dan terdingin. Jadi, mungkin enggak terlihat begitu besar dan terang di langit. Pada saat itu, nenek moyang kita, Homo Sapiens, sudah ada menjalani kehidupan mereka. Dan coba bayangkan, mereka melihat ada bintang lain di langit yang mendekati matahari. Penasaran gimana pemandangannya waktu itu? Kemudian, Scholes melewati matahari dan terbang ke suatu tempat yang lebih jauh untuk menjelajahi angkasa luar. Kamu pasti mengira akan ada banyak bencana, kan? Kalau beneran terjadi, kamu enggak bakal bisa nonton video ini sekarang. Tapi, dari cerita ini, kita bisa lihat apa yang terjadi pada bumi selama peristiwa bintang seperti itu. Pada saat itu, sejumlah besar aktivitas vulkanis terjadi di planet kita. Juga ada hujan meteor yang hampir memusnahkan kita. Nenek moyang kita pasti pernah mengalaminya. Hal serupa akan terjadi di planet hipotesis kita yang punya empat matahari. Tapi dalam skala yang jauh lebih besar, aktivitas gunung berapi yang konstan, kempa bumi, tsunami, hei... Selain itu, panjang hari akan berubah. Sama seperti panjang semua musim dan satu tahun secara keseluruhan. Semua enggak akan stabil lagi karena perubahan gravitasi yang teratur. Dengan kata lain, kamu enggak akan tahu kapan musim dingin tahunan atau musim panas yang terik akan datang. Dan saat kita tepat berada di tengah-tengah dua bintang, malam enggak akan ada. Kedua bintang itu akan menerangi kedua bagian planet kita. Dan kita harus tidur di bawah sinar matahari yang cerah. Dan kalau menurutmu ini sudah buruk, ingat, kita juga akan diserang oleh lebih banyak sinar ultraviolet dan angin surya. Karena empat matahari kita, warnanya juga akan berubah. Matahari akan jadi kata yang merah yang warnanya jingga merah mencolok di langit. Kita juga akan melihat lebih banyak gerhana matahari. Tapi bukan bulan, matahari yang akan menutupi matahari lainnya. Mungkin cuma akan sedikit lebih gelap. Jujur, mustahil akan ada yang bertahan di bumi setelah semua ini. Mungkin aja sih. Tapi silakan coba seratus simulasi sendiri kalau kamu ingin memastikan. Tapi secara teori, kita bisa bertahan dalam sistem bintang binar sederhana. Misalnya, di salah satu sistem yang terdiri dari dua bintang berdekatan. Venus punya suhu super ngebul sampai bisa ngelelehin timah yang membuatnya menjadi planet paling panas di tata surya kita. Ditambah lagi, lingkungan Venus bertekanan tinggi dan berangin kencang. Tiupannya bahkan sampai 50 kali lebih ngebut dari kecepatan rotasinya. Para saintis masih belum bisa mastiin penyebab angin yang bertiup semakin kencang. Tapi yang menarik, di awan Venus kemungkinan ada tanda materi biologis yang membusuk. Mungkin itu kehidupan? Kayaknya bukan. Karena Venus punya atmosfer yang kering dan berangin. Air di planet ini juga nggak mencukupi untuk membentuk kehidupan. Cincin di sekitar planet ternyata bisa teramati di sejumlah planet. Saturnus punya cincin paling terkenal dan menarik. Bahan penyusunnya sebagian berasal dari es yang memantulkan cahaya dan mengkilap. Nggak ada yang kayak gitu di tata surya kita. Jupiter, Uranus, dan Neptunus punya sistem cincin juga. Tapi kemungkinan besar tersusun dari debu dan partikel batuan. Astronot juga pernah nemu asteroid yang memiliki cincin. Ngomong-ngomong soal cincin, kok bumi nggak punya cincin ya? Planet gas memang punya cincin, tapi planet batuan nggak. Ada dua teori yang bisa ngejelasin pembentukan cincin kayak gini. Kemungkinan cincin ini merupakan sisa-sisa dari pembentukan planet. Cincin juga mungkin berupa materi sisa tabrakan yang menghancurkan satelit misterius atau mungkin gravitasi udah misahin satelit ini dari planet induknya. Penyebab jumlah planet gas yang punya cincin juga belum jelas. Planet gas terbentuk di area luar tata surya kita, tapi planet batuan berlokasi di lingkaran dalam tata surya. Hal ini bisa jadi petunjuk? Mungkin planet batuan punya perlindungan yang lebih mumpuni dari tabrakan kuat yang bisa aja menghasilkan cincin. Selain itu, ada lebih banyak satelit di tata surya luar. Di situ juga ada lebih banyak cincin atau kemungkinan planet besar punya volume yang lebih besar supaya sistem cincinnya bisa stabil. Ada teori yang nyebutin kalau bumi pernah punya sistem cincin. Di zaman dulu, planet kita pernah bertabrakan dengan objek langit seukuran Mars akibatnya terbentuk cincin padat yang terdiri dari partikel dan puing. Tapi cincin bumi agak beda dari planet-planet luar yang kemungkinan saling menyatu hingga ngebentuk bulan. Kayak gimana sih bentuk alam semesta itu? Einstein punya teori relatifitas umum? Menurut teori ini, alam semesta kemungkinan punya salah satu dari tiga bentuk ini. Tertutup seperti bola, terbuka seperti pelana, atau datar seperti kertas. Bentuknya ini bisa nentuin apakah alam semesta kita terbatas dan terus membesar atau malah suatu saat bisa hancur. Bentuk alam semesta dipengaruhi oleh kepadatan dan laju perluasannya. Salah satu cara terampu untuk nyari tahu bentuk alam semesta, yaitu dengan memakai latar belakang gelombang mikrokosmik atau CMB. CMB adalah sisa pijaran dari Big Bang. Gelombang suara yang merambat di alam semesta pada awal pembentukannya menghasilkan variasi spasial kecil dalam suhu cahaya redup. Hasil penelitian ini nunjukin kalau alam semesta kita kemungkinan terus membesar ke segala arah. Matahari kok bisa panas banget tapi bulan dingin ya? Jadi gini, matahari bisa nyebarin panas karena intinya super panas. Tekanan di dalamnya cukup tinggi sehingga mampu mengubah hidrogen menjadi helium. Proses ini kemudian menghasilkan panas dan cahaya. Bahkan panas dan cahayanya bisa menerangi bumi dan menyokong kehidupan di dalamnya, meski jaraknya terpaut 150 juta kilometer. Tapi bulan gak panas karena gak punya atmosfer. Jadi, satelit alami kita ini gak bisa menyerap cahaya matahari seperti bumi. Siang hari di bulan, suhunya bisa mencapai 100 derajat Celcius. Tapi karena gak ada atmosfer, suhunya akan ngedrop di malam hari sampai minus 173 derajat Celcius. Matahari sih emang panas, tapi area di sekitarnya dingin banget. Jadi intinya, panas adalah energi yang terkandung pada suatu objek, sedangkan suhu adalah tingkat panas pada suatu objek. Dengan begini kita bisa tahu, objek tersebut terasa panas maupun dingin. Saat kamu mindahin panas ke suatu benda, suhunya akan naik, tapi kalau panasnya hilang, suhunya ikut turun. Panas bisa berpindah melalui proses konveksi, konduksi, dan radiasi. Konveksi umumnya terjadi pada zat cair dan gas, sedangkan konduksi terjadi pada zat padat. Suhu cuma mempengaruhi materi, dan luar angkasa sangat minim partikel karena di sana hampir vakum. Makanya perpindahan panasnya jadi kurang efektif, panas di luar angkasa cuma bisa berpindah melalui radiasi. Saat panas matahari mengenai suatu objek dalam bentuk radiasi, atom penyusunnya akan menyerap energi. Melalui proses inilah, energi bisa mindahin atom, kemudian menghasilkan panas. Suhu benda di luar angkasa nggak berubah dalam waktu lama, sehingga benda dingin akan tetap dingin, dan benda panas akan tetap panas. Benda di luar atmosfer bumi yang terpapar cahaya matahari langsung akan memanas sampai 120 derajat Celcius. Tapi, benda di luar angkasa yang mengelilingi bumi tanpa terpapar matahari langsung memiliki suhu 10 derajat Celcius. Atmosfer kita ngelepasin molekul yang membuat matahari menaikkan suhunya. Banyak orang pernah mengira di luar angkasa sangat minim air. Tapi ternyata, di seluruh tata surya kita ada air dalam bentuk es, misalnya di asteroid dan komet. Air juga ada di kawah Merkurius dan di sisi gelap bulan. Di Mars aja, kita bisa nemu es beku di kedua kutubnya dan di bawah debu permukaannya. Air ini mungkin belum mencukupi untuk menyokong koloni manusia di atasnya, tapi tetap aja, penemuan ini cukup mengembirakan. Benda langit lain di tata surya kita juga punya es, misalnya planet kata Ceres dan salah satu satelit Saturnus. Satelit Jupiter, Europa, bisa jadi salah satu kandidat yang paling mungkin memiliki kehidupan. Di bawah permukaannya yang beku dan retak, kemungkinan ada laut. Dan jumlah airnya diperkirakan mencapai dua kali lipatnya lautan di bumi. Satelit terbesar Saturnus, Titan, juga punya siklus yairan, tapi bukan berupa air. Siklus ini menggerakkan materi di antara permukaan dan atmosfernya. Jadi di awal prosesnya, siklus ini mirip kayak siklus air di planet kita. Danau Titan yang luas ternyata juga mengandung etana dan metana. Kedua senyawa ini kemungkinan berada di atas lapisan air. Jarak Neptunus ke matahari 30 kali lebih jauh dari bumi kesang bintang. Makanya panas dan cahaya yang mengenai planet ini lebih sedikit, tapi panas yang terpancar ternyata lebih intens daripada yang didapat. Akibatnya atmosfer Neptunus jadi lebih kompleks, apalagi kalau dibandingin dengan Uranus. Jarak Uranus ke matahari memang lebih dekat, tapi pancaran panasnya kurang lebih sama kayak Neptunus. Tiupan angin di Neptunus super ngebut dan kecepatannya mencapai 2.400 km per jam, belum ada yang tahu penyebabnya. Mungkin karena kontraksi gravitasi, energi dari intinya, atau matahari. Semoga aja misteri ini bisa segera terungkap ya. Kamu bisa ngebayangin es panas nggak? Hal ini bisa terjadi di eksoplanet yang jaraknya 33 tahun cahaya dari bumi lho. Planet ini punya sejumlah unsur air pembentuk es yang bisa ngebul. Es di sana berwujud padat karena pengaruh tekanan, tapi suhu permukaannya sangat ekstrim dan bisa mencapai 300 derajat Celcius. Karena itulah airnya jadi super panas, kemudian menguap. Hmm, bisa kebayang nggak ya kayak apa wujud es kopi tapi kopinya terus dipanasin? Kita bisa aja lagi ngeliat ke masa lalu saat memandangi bintang. Jarak bintang sangatlah jauh sampai bertahun-tahun cahaya, sehingga cahayanya perlu melesat lebih lama sebelum sampai ke planet kita. Mungkin juga bintang yang kita lihat sebetulnya udah mati, misalnya saja pilar penciptaan. Pilar penciptaan adalah suatu area yang jaraknya 7.000 tahun cahaya dari kita dan namanya adalah Eagle Nebula. Pilar penciptaan adalah awan gas dan debu dalam bentuk pilar. Saintis pertama kali menemukan pilar ini pada tahun 1995, padahal ledakan supernova telah menghancurkan pilar ini sekitar 6.000 tahun yang lalu. Jadi gambar yang ada di foto itu sebetulnya adalah pilar penciptaan pada masa 7.000 tahun yang lalu. Sejauh ini Mars punya gunung berapi terbesar di tata surya, ukurannya lebih besar dari Hawaii dan 100 kali lebih besar dari gunung berapi terbesar di bumi. Planet merah ini kelihatan sangat tenang, tapi dulu permukaannya dipenuhi banyak gunung berapi. Karena gravitasi di Mars jauh lebih lemah daripada di bumi, ukuran gunung berapinya jadi besar banget. Selain itu, gerak di bumi terus bergerak, sedangkan gerak Mars kemungkinan enggak. Terima kasih telah menonton!